PESTA ULANG TAHUN Dan dihadiri sejumlah kerabat, sahabat dan rekan kesama artis Namun yang menarik perhatian publik adalah Lesti dan Rizki Bila hadir di acara tersebut Momen ulang tahun Baby Syaki pun menjadi pertemuan antara Rizki DA, Nadia Mustika dengan Lesti dan Rizki Bila Setelah lama tidak berjumpa Pertemuan keduanya menjadi solotan antara Rizki DA dan Lesti Kejora masih terlihat kompak dan tetap menjalin hubungan baik Meski sudah tak bersama Alhamdulillah kita dapat pendangan dari Rizki DA dan Nadia Mustika di acara PESTA ULANG TAHUN ANAKNYA yang pertama Ungkap Rila Lesti Sebisa mungkin kita akan tetap menjalankan selatan ini dengan baik Ungkap Rizki Bila Hingga berita ini diluncurkan Nama pedang untuk Lesti Kejora dengan Rizki Bila masih menjadi perbincang hangat publik Momen keduanya bertemu dengan Rizki DA dan Nadia Mustika terlihat dari postingan Instagramnya Rizki Bila dan Lesti Kejora Itulah berita pertama Lanjut ke berita selanjutnya Rizki Bila dituding numpang hidup ini pembelaan Lesti Kejora Lesti Kejora tak tinggal diam saat sang suami Rizki Bila dituding menumpang hidup dengannya Lewat unggahan di Instagram, Lesti Kejora memberi pembelaan untuk Rizki Bila Dalam ugaan tersebut, ibu satu anak ini membagikan potret keduanya dengan Rizki Bila seraya menguatkan Kita adalah kita, bukan mereka Mereka bisa dan mampu untuk memberikan pernyataan atau dugaan Seenak mereka Tulis Lesti Kejora menawali Dikutip dari Instagram pada di kami Tak bisa mengontrol pemberitaan miring Lesti Kejora hanya menegaskan bahwa Isu yang beredar di luar sana soal sang suami tidaklah benar Tapi ya ini kita, untungnya segala pernyataan atau dugaan mereka itu bukanlah fakta yang terjadi dengan kita Ujar Lesti Kejora Di akhir pembelaannya, Lesti Kejora tak lupa mengutarakan rasa kita kepada Rizki Bila Dia berharap suamunya selalu diberi kesabaran dan kekuatan Love you suamiku, insya Allah, semua langkah kakak, segala usan kakak, dimudahkan Allah, selalu dibesarkan hati kakak, selalu dalam lingkungan Allah Ujar Lesti Kejora Sebagai informasi, netizen menduga bahwa kini Rizki Bila tidak bekerja dan hanya menyempang hidup dengan Lesti Kejora Lantaran, pria 27 tahun itu sudah jarang warah wiri di televisi Lebih lanjut, Lesti Kejora bandingkan hidupnya yang dulu dengan Baby L sekarang Lesti Kejora dikenal sebagai contoh seorang penyanyi yang sukses, yang membangun karirnya dari nol Hingga bisa mengubah kehidupannya saat ini Dari yang tak memiliki apa-apa, kini kehidupan istri Rizki Bila tersebut bergelimang harta dan kemewahan Dalam sebuah video di vlog pribadinya, Lesti tampak menceritakan pengalaman masa lalunya Dan membandingkan hidupnya dulu dengan sang anak, yakni Baby L Hal tersebut kembali diunggah oleh akun TikTok Zia399 hingga menjadi perhatian Menurut pedang dunia polan, ajang pencarian bakat tersebut Tidak seperti sang anak yang kini sudah memiliki kolam renang di rumahnya Dirinya dulu hanya bisa bermain di empang dan air terjun Dede makanya mainnya ke sawah, dede mak gitu, ngubuk sawah gitu Kalau abang mak udah kolam renang di rumahnya, bunda mak boroboro Bilik rumahnya kek rumahnya dulu, ujar Lesti pada bayinya sambil menyuapi di pinggir kolam renang Setelah bernyanyi sebaik lagu, berjudul bilik bambu Perempuan 23 tahun itu kemudian kembali menasihati sang anak untuk bersyukur Abang mas sekarang tinggal menikmati, mensyukuri, jadi anak yang baik Sayang sama papa bunda, udah, ungkapnya lagi